Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa Kapten Perampok dan Pembunuh Davidson Tantono ditembak mati oleh petugas di Banyuwangi, Jawa Timur saat mencoba melarikan diri. Pelaku berinisial SP diketahui sebagai eksekutor atau penembak Davidson Tantono di SPBU dan Mogot beberapa waktu lalu. Jasad SP, eksekutor atau penembak Davidson Tantono kini terbujur kaku di RSUD, Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Periasa Lampung ini tewas dengan dua luka tembak di bagian dada. Pelaku diketahui memberikan perlawanan dengan merebut senjata api milik petugas ketika akan dibawa ke tempat lokasi pembuangan senjata api di Bypass Sorong, Sidoarjo. Pelaku ditangkap bersama dua orang pelaku lain yakni RCL, Kekas SP, dan NZR di sebuah rumah di Belambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mengamankan dua pelaku lain, petugas berhasil mengamankan barang bukti, uang tunai 6 juta rupiah, dan sejumlah handphone. tangkap mereka bertiga di Belambangan Banyuwangi karena mereka rencananya akan melarikan diri ke Bali. Alhamdulillah sebelum mereka sempat melarikan diri ke Bali, kami berhasil tangkap. dari keterangan S.F.L. pada saat kita tanyakan senjata api yang ada di mana, S.F.L. menyampaikan bahwa senjata dibuang di Bypass Sorong, Sidoarjo. Di jalan Bypass Sorong, Sidoarjo. Oleh karena itu, dari Belambangan, Banyuwangi, bertiga, mereka kami bawa ke daerah jalan Bypass Sorong, Sidoarjo.